Akidah kami berjuang bersama tokoh aparat desa kubang dan tiga pilar Dan seluruh didampingi oleh para alimian ulama Kami siap untuk membongkar yang makam keramat palsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Malik Mudo Channel Dimana pun berada Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu dalam iman Allah SWT Alhamdulillah hari ini sahabat sekalian Kita kembali bisa duduk bersama dengan guru kita Ustaz Ahmad Muzanil Fadani Sini Ustaz Ini langsung aja Ustaz Sore ini menjelang malam Ustaz ya Ada sedikit hal yang mau saya ceritakan Ustaz Mudah-mudahan Ustaz tidak berberatan Dia jadi diskusi hal ini Ustaz Jadi Ustaz Kan memang budaya kita nih Ustaz Budaya Ahlus Nahor Jamaah Salah satu budaya Ahlus Nahor Jamaah Jawab-biluh khusus lah Warga NU Ini paling rajin yang namanya Zijara Kubur Ya Ustaz kan Pokoknya kalau udah Zijara Kubur Ada kubur wali atau kubur orang soleh Pasti rami sama orang-orang itu Tentu kadang-kadang Ustaz Ya banyaklah kita jumpai kan Sampai-sampai kita ini digelar kubur yun Iya-iya Jadi sebenarnya Status Zijara itu Itu gimana Ustaz? Jadi memang Zijara itu perlu dipahami bahwa Zijara itu menurut asalnya bukan budaya ya Jadi kita perlu tahu bahwa Zijara itu memang perintahnya Rasulullah S.A.W Sebagaimana dalam hadis Rasulullah S.A.W bersabda Kuntunahaitukum anziyaratil kubur Jadi memang dulu Rasulullah sempat melarang para sahabat untuk Zijara Kubur Karena dianggap pada saat itu Ya sahabat-sahabat itu Belum kuat Belum kuat imannya Kadang-kadang masih meratap Di kuburan Masih mau memukul-mukul tubuhnya Begitu ya Baru kemudian setelah dirasa Bahwa umat Islam ini sudah kuat imannya Kemudian Rasulullah S.A.W berintahkan Zuruha Sekarang setelahkan ziarah Artinya perintah Rasulullah S.A.W ini menunjukkan Bahwa ziarah kubur itu adalah Sesuatu yang sunnah Bukan budaya Bukan budaya Ya bukan budaya Tetapi karena kemudian menjadi kebiasaan Ini adalah Sesuatu yang sunnah Kemudian menjadi budaya Berarti keliru Keliru lah berarti keanggapan orang-orang yang Menganggap bahwa Kalau kita rajin ziarah Kemakom wali ini Kemakom wali itu Itu adalah kegiatan yang Dikatakan musyrik Itu kok bisa kayak gitu Kira-kira Apa sebab mereka berpendapat seperti itu Kemudian Bagaimana Yang sebenarnya Iya Jadi Kalau Ada sebagian dari saudara kita Yang menganggap bahwa Misalnya Kita ziarah ke makom Wali Songo Misalnya Kalau di Sumatera Utara itu Ada Makam Papan Tinggi Ada Makam Sheikh Hasan Maksum Di Masjid Raya Beliau adalah ulama Yang menjadi mufti Kesultanan Delhi Nah sebagian saudara kita Ada yang menganggap bahwa Ziarah ke makom wali itu Adalah perbuatan syirik Karena mereka menganggap bahwa Kita yang berziarah ke makom wali itu Dianggap Kita ini meminta Kita meminta kepada wali yang ada di Kuburan itu Minta sama kubur tadi Iya Jadi itulah kemudian Mereka menganggap Kita Telah berbuat syirik Begitu Nah inilah Kenapa Papatah sering mengatakan Tak kenal Maka Tak sayang Begitu kan Jadi Sebagian saudara kita Yang Sering disebut ulama Dengan orang-orang Salafi wahabi Mereka itu Tidak faham Dengan Tradisi sunnah Yang kita jalankan Ziarah makom Wali Kemudian langsung Menuduh kita Bahwa kita ini Menyembah Kubur Karena dianggap kita Meminta kepada Orang yang dikuburkan di Makam tersebut Padahal kan Kalau kita Berziarah ke makom Makom wali Kita tidak Pernah Meminta Dengan Orang soleh Atau wali Yang Dimakomkan Di kuburan tersebut Kan tidak pernah Nah Kita hanya Apa istilahnya Bertabarruk Atau Bertawassun Bertabarruk itu Kita Mengambil Keberkahan Mengambil Keberkahan Karena ini Adalah Makomnya Orang soleh Apa itu Berkah Berkah itu Adalah Ziyadatul Khayr Berkah itu Adalah Bertambahnya Nilai kebaikan Jadi karena ini Makom Orang soleh Karena ini Makom Bang Ferry Kita sakit Misalnya Sakit Demam Kemudian Kita Beli obat Bodrek Atau Apa misalnya Obat Parasetamol Misalnya Kita Demam Atau Pening Gitu kan Kita Minum Obat Parasetamol Atau Bodrek Dalam Keyakinan Kita Apakah Bodrek Yang kemudian Menyembuhkan Menyembuhkan Kan tidak Apakah kita Meminta kepada Si Bodrek Untuk menyembuhkan Demamnya kita Kan tidak Apakah kita Meminta kepada Parasetamol ini Untuk Menyembuhkan Demam kita Kan tidak Tidak ada Kita yang Meyakini bahwa Semata-mata Atau Hakikatnya Parasetamol Itulah Yang menyebabkan Hilangnya Demam tadi Kan tidak Tidak ada Kan tidak Ada Keyakinan Kita Begitu kan Kita Hanya Berwasilah Karena Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Wabtahu Ilaihin Wasilah Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Memerintahkan Cari Kamulah Wasilah Kita Berwasilah Dengan Bodrek Kita Berwasilah Dengan Parasetamol Atau Misalnya Begini Kita Lapar Singahlah Kita Ke Orpada Makan Kita Nah Secara Hukum Hakikat Apakah Nasi ini Yang memberi Bekas Artinya Apakah Nasi ini Yang menjadikan Kenyang Kenyang Pada Diri Kita Kalau Kita Meyakini Bahwa Hakikatnya Adalah Nasi Yang Mengenyangkan Kita Itu Salah Berarti Ada Yang Menciptakan Kenyang Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Berarti Status Nasi Status Obat Dan Juga Tadi Status Ziarah Kabut Hanya Sebagai Wasilah Hanya Sebagai Wasilah Kenapa Karena Kita Anggap Orang Yang Dimakomkan Disitu Adalah Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Ada Yang Mengatakan Ngapain Kita Berwasilah Sama Kuburan Orang Yang Juga Udah Mati Nah Ini Yang Kadang Kadang Salah Difahami Artinya Begini Apakah Orang Yang Sudah Mati Artinya Mati Di Dunia Apakah Dia Benar Benar Mati Coba Kalau Dia Benar Benar Mati Oleh Malaikat Siapa Tuhan Siapa Nabimu Kalau Dia Benar Benar Mati Artinya Mati Seperti Inilah Seperti Kunci Ini Gak Bisa Ngapa Ngapain Kalau Memang Mati Yang Dipahami Seperti Itu Terus Yang Menjawab Pertanyaan Malaikat Siapa Terus Yang Seandainya Dia Tidak Bisa Menjawab Yang Disiksa Malaikat Itu Kemudian Dia Menjerit Kemudian Apa Namanya Tubuhnya Terbelah Belah Begitu Kemudian Disatukan Kembali Ditanya Lagi Di Uji Umat Islam Selamat Tujuh Hari Di Dalam Kuburnya Yang Yang Menjerit Itu Siapa Kalau Dia Betul Mati Kalau Memang Kita Ibaratkan Mati Seperti Gelas Inilah Gelas Ini Mau Diselentik Mau Dipukul Ini Gak Ada Efek Menjerit Atau Apa Tetapi Sangat Banyak Riwayat Yang Menjelaskan Bahwa Orang Di Kubur Itu Ditanya Mereka Yang Berhasil Dengan Pertanyaan Pertanyaan Itu Akan Mendapatkan Nimat Kubur Sedang Mereka Yang Gagal Akan Dihazab Di Kuburnya Makanya Benar Apa Yang Dikatakan Imam As-Suyuti Apa Kata Imam As-Suyuti Kata Beliau Mati Itu Adalah Perpindahan Kehidupan Bukan Benar-benar Mati Perpindahan Kehidupan Dari Alam Dunia Ke Alam Kubur Jadi Bukan Mati Yang Dimaksud Itu Mati Gak Bisa Ngapain Lagi Tidak Begitu Jadi Salah Pemahaman Orang-orang Yang Yang Menganggap Bahwa Orang Yang Dikubur Itu Mati Seperti Benda Mati Jadi Kita Berwasilah Kepada Orang Yang Ada Dikubur Itu Kita Meminta Kepada Allah Ya Allah Bijahi Sheikh Pulang Misalnya Dengan Kemuliaan Sunan Kalijaga Misalnya Dengan Kemuliaan Sheikh Hasan Masum Misalnya Dengan Kemuliaan Hadratus Sheikh Masyari Misalnya Kabulkanlah Doaku Ya Allah Jadi Tawasul Itu Adalah Kita Meminta Kepada Allah Dengan Menyebut Nama Orang-orang Yang Mereka Ini Dianggap Mulia Yang Mereka Ini Dianggap Orang-orang Salih Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu At'ala Bukan Kita Minta Sama Kuburan Jangan Sama Kuburan Kita Minta Sama Pohon Juga Salah Salah Pemahaman Iya Jadi Salah Salah Mereka Di dalam Memahami Apa Yang Selama Ini Kita Amalkan Yang 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 Sangat Melekat Di Kalangan Kita Tentu Ini Kan Membuat Yang Mungkin Kadang-kadang Bisa Termanfaatin Kadang-kadang Ada Opnum Yang Mungkin Melihat Itu Menjadi Sebuah Peluang Yang Cukup Besar Untuk Mendapatkan Kuntungan Pribadi Atau Kelompok Tertentu Ternyata Kemarin Terkejut Juga Terkejut Gali Memang Gak Lihat Di Youtube Di Google Itu Bersejuran Kabar Bahwa Ada Opnum Opnum Tertentu Yang Membuat Makom Makom Palsu Makom Makom Yang Katanya Orang Soleh Katanya Wali Dibuat Makom Kemudian Buka Tempat Ziarohan Dan Sebagainya Untuk Kepentingan Pribadi Kira-kira Tanggapan Ustadz Tentang Kabar Berita Ini Memang Saya Mendengar Berita Bahwa Ada Sekitar Ratusan Ratusan Ya Ratusan Makom Makom Yang Kemudian Dianggap Palsu Jadi Ada Opnum Opnum Yang Katanya Ada Opnum Habib Ya Atau Ya Artinya Saya Belum Mendapatkan Informasi Secara Pasti Opnum Habib Mana Yang Membuat Makom Palsu Tersebut Ya Tetapi Video-video Sudah Beredar Banyak Makom-makom Yang Dianggap Palsu Kemudian Dihancurkan Begitu Ya Bagi Saya Ya Kalau Memang Ada Opnum Opnum Yang Membuat Makom Palsu Karena Memanfaatkan Kebiasaan Atau Tradisi Sunnah Yang Sering Diamalkan Oleh Kita Ahlu Sunnah Waljamaah Khususnya Warga NU Ya Ini Menurut Saya Adalah Perbuatan Yang Sangat-sangat Tidak Beretika Artinya Ini Kan Memanfaatkan Apa Namanya Kecintaan Ya Itulah Kan Panatisme Islam Kalau Saya Menganggapnya Itu Kecintaan Terhadap Wali-wali Allah Terhadap Ulama Terhadap Orang-orang Salih Karena Dianggap Orang-orang Salih Atau Wali-wali Yang sudah Wafat Itu Memiliki Jasa Yang Besar Hingga Sampai Hari ini Kita Merasakan Nikmatnya Beragama Itu Kan Karena Jasa Daripada Orang-orang Salih Terdahulu Jasa Daripada Wali-wali Allah Terdahulu Begitu Kemudian Ini Dimanfaatkan Untuk Mencari Keuntungan Ya Uang Dan lain Sebagainya Popularitas Dan lain Sebagainya Menurut saya Ini adalah Perbuatan Yang Jahat Karena Ini adalah Perbuatan Gustaf Gitu Tetapi Juga Pihak-pihak Yang Merasa Bahwa Ini ada Kuburan-kuburan Palsu Dan lain Sebagainya Ya Saya Berharapnya Ini Supaya Dibuka Secara Terang Menerang Artinya Begini Dibuktikan Dihadirkan Ahli Dicek Setelah Dibongkar Ini kan Untuk Mencari Kebenaran Kemudian Digali Ada Tidak Isinya Atau Dihadirkan Ahli Disini Ada Enggak Artinya Misalnya Dengan Ditemukan Tulang Belulang Atau Bekas-bekas Kain kafan Dan lain Sebagainya Mungkin Bisa Dianggap Bahwa Disitu Memang Ada Jenazahnya Ini kan Yang Selama Ini Beredar Itu Memang Tidak Ada Isinya Sebagian Itu Tidak Ada Isinya Sebagian Lagi Namanya Dirubah Jadi Dianggap Ini dulu Ulama Meribumi Kemudian Karena Ini Ulama Kemudian Ditambahkan Marga Habayir Nah Ini juga Merupakan Penipuan Juga Kalau Memang Ini Benar Ya Silahkan Dibuka Secara Terang Menderah Bahwa Makom Ini Bukan Makom Makom Haba'if Ini Kuburan Ini Bukan Kuburan Haba'if Ada Tidak Bukti Buktinya Dibuka Secara Terang Menderah Agar Masyarakat Ini Tidak Simpang Sibu Begitu Ya Jangan Nanti Kemudian Ini Justru Malah Diframing Bahwa Ini Kerjaannya Wahabi Misalnya Memang Kalau Wahabi Memang Senang Yang Begitu Kan Jadi Makom Makom Wali Wali Itu Memang Mereka Gerem Sekali Kalau Bisa Dihancurkan Kalau Bisa Dibum Dibum Begitu Ya Tapi Ini Jangan Akhirnya Diframing Bahwa Ini Kerjaan Wahabi Misalnya Jadi Kalau Memang Ini Dianggap Ini Makom Falsu Atau Dianggap Ini Bukan Makom Yahaba Ini Makom Ulama Pribumi Buka Secara Terang Beneram Data Datanya Ya Secara Ilmiah Supaya Masyarakat Juga Bisa Menilai Masyarakat Ini Tidak Liar Begitu Ya Banyak Wali Coba Udah Tadi Mau Ziarah Aja Dibilang Orang Penyembah Kubur Ya Udah Sampai Ziarah Pula Ketipu Pula Sama Peng Gak Bener Kan Bingung Juga Kan Satir Ironis Gak Perang Mau Ziarah Ibadah Mutabarukan Mutabasulan Ketipu Sama Hal Gak Gini Terakhir Supaya Meantisipasi Kemudian Mawas Diri Kami Murid Murid Ustaz Ada Nggak Kiat Kiat Tertentu Bagi Kami Sebelum Kami Melakukan Amalia Ziarah Kubur Ya Khususnya Ziarah Kubur Para Wali Dan Sebagainya Kalau Saya Sering Menganjurkannya Yang Lebih Utama Itu Adalah Makom Orang Tua Kita Dan Makom Guru Guru Kita Makom Guru Yang Pernah Kita Ambil Ilmunya Begitu Ya Itu Yang Diutamakan Artinya Sering Sekali Saya Melihat Saudara Saudara Kita Ini Siarah Jauh Jauh Gitu Ya Tapi Dia Melupakan Gurunya Sendiri Tidak Pernah Dizi Haruhi Orang Tuanya Sendiri Tidak Pernah Dizi Haruhi Begitu Ya Bukan Berarti Kemudian Saya Menganggap Bahwa Ziarah Makom Wali Itu Salah Tidak Itu Sudah Sudah Kita Jelaskan Di Awal Bahwa Ziarah Makom Wali Itu Untuk Mengambil Berkah Tetapi Juga Ada Wali Ya Yang Kita Anggap Juga Wali Siapa Orang Tua Kita Orang Tua Kita Juga Adalah Wali Min Awliya Kalau Mereka Tidak Ridho Allah Juga Tidak Ridho Kepada Kita Kan Begitu Begitu Juga Dengan Orang Yang Pernah Kita Ambil Ilmunya Kita Mengenal Allah Karena Guru Kita Kita Ziarahi Nah Setelah Hak Guru Kita Setelah Hak Orang Tua Kita Terpenuhi Silahkan Kemudian Kita Mau Berziarah Kemah Makom Awliya Kalau Disumurkan Bisa Terbilang Banyak Yang Di Besilam Langkat Itu Ada Makom Syekh Abdullah Abrakan Beliau Penyebar Islam Dan Penyebar Tariqah Naqshabandiyah Juga Ada Makom Syekh Hassan Ma'sum Di Indrapura Ada Makom Syekh Muhammad Zain Indrapura Di Dekat Sini Juga Ada Makom Syekh Musa Al-Faguri Murid Daripada Sayyid Bakri Syatoh Pengarang Kitab I'an Atul Talibin Jadi Usahakan Guru Kita Orang Tua Kita Baru Kemudian Kita Berziarah Ke Makom Wali Dan Bagi Saya Supaya Tidak Tertipu Dengan Makom Palsu Kita Ziarah Ke Makom Wali Atau Makom Ulama Yang Masyur Saja Yang Masyur Yang Seribu Persen Bisa Dijamin Ke Autentikannya Begitu Ya Melihat Fenomena Hari Ini Ya Mudah-mudahan Ya Kami Semua Bisa Lebih Selektif Memilih Informasi Karena Semper Ribut Betul Betul Karena Spansi Jadi Mas Ini Membelas Menyalahkan Dan Sebagainya Membuat Gaduh Membuat Ribut Tapi Tentunya Setelah Apa yang saya jelaskan Tadi Ya Menambah Pencerahan Bagi Saya pribadi Juga harusnya Kita semua Mudah-mudahan Bisa Lebih Bijaksana Dalam Menghadapi Fenomena Ini Dan Kedepan Kita Semua Menjadi Orang-orang Yang Tidak Tertipu Tidak Abang Tertipu Dengan Gambar-gambar Yang Belum Pasti Ya Itu Tadi Saya Berharap Kedua belah Pihak Baik Pihak Yang Menganggap Ada Oknum Oknum Yang Telah Membuat Makam-makam Palsu Saya Berharap Juga Dibuka Secara Terang Menderang Dibuktikan Secara Terang Menderang Supaya Masyarakat Tidak Gaduh Kemudian Bagi Pihak Yang Merasa Dituduh Juga Kalau Merasa Benar Ya Dibuktikan Secara Terang Menderang Begitu Ya Juga Saya Berharap Ini Yang Lebih Penting Kepada Netizen Kepada Penonton Begitu Ya Kita Juga Jangan Jadi Apa Ya Seperti Pemantik Begitu Ya Kalau Ada yang Tuhan Engkol Ada yang Tukang Ngembus Ada yang Tukang Bumbu Jadi Kalau Memang Kita Tidak Faham Masalah Ini Dengan Baik Ya Kan Kita Apa Namanya Lebih Baik Menahan Mulut Dan Jari Saja Menahan Mulut Dan Jari Tidak Berkata Kata Dengan Perkatan Kotor Iya Kan Tidak Memaki Tidak Menambah Kegaduhan Begitu Dan Saya Berharap Semoga Tidak Lama Lagi Kita Mendapat Kejelasan Tentang Ini Karena Kasihan Juga Artinya Kasihan Itu Kasihan Ada pihak-pihak Yang Bingung Jadinya Kan Kita Juga Tidak Boleh Membiarkan Umat Ini Bingung Terima kasih Ustaz Atas Pencerahan Dari Ustaz Kali ini Salah Sama Selamat Selamat Semoga Semoga Selamat 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 Demikian Sahabat-Sahabat Sekalian Mudah-mudahan Kita dapat bertemu Kembali Di Waktu Yang Lainnya Membahas Hal-hal Yang Berkembang Lainnya Dan Jangan lupa Like Comment Subscribe Agar Akun Ini Selalu Bisa Memberikan Kabar-kabar Terbaru Kepada Sahabat-sahabat Sekalian Kami Akhiri Wallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh